Masih lho, Pak. Beginilah detik-detik tim Sargabungan mengevakuasi dua pendaki Gunung Gandang Dewata yang berada di Mamasa, Sulawesi Barat. Keduanya diketahui sudah berada di dalam hutan selama empat hari karena mengalami sakit. Dalam video, tampak tim Sar memandu pendaki tersebut melewati jalur yang cukup sulit untuk turun dari gunung. Salah satu pendaki terpaksa ditandu karena kondisinya sangat lemas. Diketahui, dua pendaki bernama Taufik Abu Bakar dan Jiwar Julnaintin itu bertahan dengan makanan yang terbatas. Evakuasi itu dilakukan tim Sargabungan sejak dua hari lalu. Namun karena terkendala cuaca dan jarak, proses evakuasi terhambat. Sebelumnya, dua pendaki tersebut melakukan pendakian di Gunung Gandang Dewata pada 5 Oktober lalu. Namun saat hendak kembali, Taufik mengalami sakit wasir di pos 6. Untuk evakuasi kami berhasil melaksanakan evakuasi dua orang korban yang mengalami trouble di pos 6 Gunung Gandang Dewata. Kami menerima informasi hasil koordinasi dari Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamasa. Kami menerima informasi empat hari yang lalu bahwa terdapat dua pendaki yang mengalami trouble di pos 6 Gunung Gandang Dewata. Dan pada saat itu kami menggerakkan satu tim dari Basarnas untuk melaksanakan evakuasi. Dan setelah tiga hari pelaksanaan proses evakuasi, baru kita berhasil untuk mengevakuasi sampai ke posko gabungan. Karena ada beberapa kendala, salah satunya adalah faktor kondisi cuaca. Di mana sementara proses evakuasi terdapat jalan yang licin, kemudian curah hujan yang tinggi. Dan jalan yang kita lalui, kita merintasi sungai yang DBTR-nya lumayan tinggi. Sehingga menghambat proses evakuasi. Di samping itu kondisi fisik korban juga yang relatif menurun, tidak bisa berjalan. Sehingga memperlambat proses evakuasi sampai tiga hari kita laksanakan untuk evakuasi. Kondisi taufik sangat parah sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sejumlah rekan korban kemudian turun dari atas gunung dan meminta pertolongan serta melaporkan kejadian tersebut ke petugas. Terima kasih telah menonton!